Intro Nama Alprih Priyodo, mantan asisten Panji Petualang, menjadi sorotan. Pemuda berkulit sawo matang itu dikabarkan tewas, usai dipatuk bayi ular King Cobra di Sukabumi, Jawa Barat, Minggu 18 Desember 2022. Ternyata pria 26 tahun itu dipatuk ular di Gang Lipur saat hendak ngopi bareng temannya pada Minggu Malam atau saat final Piala Dunia 2022. Teman dekat Alprih, MC Dik Saiful Rahman menceritakan detik-detik kejadian mematikan itu. Kata Sidik, Alprih sempat bertemu seorang anak remaja yang membawa ular. Kala itu Alprih dan teman-temannya sedang menonton bareng partai final Piala Dunia Qatar. Bahkan saat itu Alprih juga tidak membawa peralatan untuk reski ular, hanya datang untuk ngopi saja. Diinformasikan kemudian setelah dipatuk ular, Alprih langsung dievakuasi ke RSUD Syamsuddin SH untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Saat mendapatkan penanganan, kondisi Alprih sempat membaik. Sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, ia mendapatkan penanganan dan mendapatkan obat serum anti bisa ular. Selanjutnya, ia mengalami krisis hingga dini hari. Ibunda Alprih Iroh saat ditemui di rumahnya di Gang Brawijaya IV, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, mengaku tak menyangka putranya meninggal karena hobinya. Iroh menceritakan sebelum menerima kabar putranya dipatuk ular, Alprih pergi bersama temannya ke Jalan Ahmad Yani, Gang Lipur, Kota Sukabumi pada Minggu Malam 18 Desember 2022. Pada pukul 23.00, temannya datang ke rumah dan memberitahukan kejadian yang dialami Alprih. Mendengar kabar tersebut, awalnya Iroh tak panik karena kejadian serupa pernah dialami Alprih pada tahun 2015 silam dan anaknya tersebut masih selamat kala itu. Iroh pun saat itu langsung menjalankan sholat sunat di rumahnya. Hingga akhirnya ada seorang teman dari Alprih yang kembali ke rumah untuk memberikan kabar kepada Iroh. Saat sang bunda tiba di rumah sakit, Alprih sedang ditangani petugas kesehatan dengan cara pompa jantung. Iroh tak menyangka anaknya meninggal dunia dalam hobinya itu, yakni pecinta hewan jenis ular. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!